Hai tugas dapat satu keranjang rambannya ya ini makan siang Kak Sas terus ini sambal pecelnya tadi bikin hai 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 guys apa kabar kalian semuanya kalian bersama saya Kak Sas Hai Hai kasus lagi maumak pecel yang kakak bikin tadi dan daun-daunnya dari kebun dan ini di luar rumah di belakang rumah itu kok pohonnya ada pitanya Oh itu pertanda kalau cabang-cabang yang di atas itu harus dibersihin ya papa mertua saya lagi meng-hire orang potong pohon ya anyway kali lagi mau makan pecel di bawah dan silahkan lanjutkan lihat video saya mau makan dulu dan God bless you hai 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 pada lapar kasih makan dulu ya hai 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 oh Terima kasih. Terima kasih. Bertahun-tahun kasus ditambahkan kangkung. Akhirnya keturutan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini rumput atau suket ya. Sudah dicabut. Semakin kita potong, semakin banyak daunnya dia tumbuh. Hari ini kasus mau potong sayuran untuk bikin pecel atau oseng-oseng. Itu saladnya untuk lain kali. Jadi enggak double-double ya. Yang lain kita tumbuh lebih panjang ya. Ini daun ubi perlu dipetik ya. Biar mereka cepat tumbuh ya. Dikasih ke rabbit juga bisa nih. Tahu enggak orang sini tuh bayam ini dikira rumput ya. Namanya amaran tuh ya. Dia enak banget bayam merah ya. Duh, Mas Casey bilang. Jangan dimakan nanti keracunan. Lah keracunan. Kita yang di Indonesia kita tahu ini bayam merah. Ini sehat, Mas. Ini cabai-cabai-cabai-nya ya. Ini daun ubi cepat sekali tumbuh. Kemarin kakak. Ini kemarin kakak udah potong ya. Sekarang udah tumbuh lagi. Ini udah. Tadi kakak potong. Kakak terlambat aja sih. Apakah. Pakai kameranya. Saya mau tunjukkan kalian aja. Betapa cepatnya ini. Dan daun ubi itu sehat banget ya. Kalian bisa tanam di pot. Ubinya terus. Kalau mau daunnya aja juga bisa. Karena mungkin kalau di pot. Ubinya kurang. Menghasilkannya. Tapi untuk daunnya aja kali ya. Terus belah sana. Jadi kakak sudah potong ya. Ini calon-calon ini mau bersemi ya. Dia cantik dan hijau-hijau. Tuh kacang panjang kasus yang kemarin saya katakan tunjukkan. Sekarang lebih panjang banget. Tuh kasus dapat satu keranjang rambannya ya. Satu keranjang. Lumayan deh ya. Tuh keranjang segede gini. Hampir penuh. Ada bayam. Ada daun ubi. Ada daun kangkung. Macem-macem. Tuh kasus mau rendam. Ini sayur yang kata petik tadi pagi. Ya ampun belum sempat sampai sore ya. Tuh gelap. Ini banyak pasir-pasir ya yang nempel. Jadi mau direndam. Biar pasirnya pada lepas ya. Ya ampun ini kok banyak banget. Mau kasih makan satu RT. Besok pengen bikin kacau. Alright. Kacau semua rendam dulu ya. Alright. Kita rendam sekitar setengah jam ya. Biar pasir-pasirnya pada basah dan runtuh dari daun-daunnya ya. Kalian nampak tuh. Di bawah ada panak pasir-pasir ya. Nanti ini dibilas lagi. Tau nggak? Air yang kacau pakenya adalah air sumur ya. Sumur sendiri. Jadi kacau nggak pakai air pump ya. Jadi pakai air sendiri. Sumur. Karena kacau tinggalnya agak jauh dari kota. Jadi nggak ada aliran pump yang kesini ya. Kita tebas. Kita taruh lagi. Dibilas ya. Bilasan yang ketiga. Banyak kan kacau dapatkan daun ubi. Gangkung. Bayang merah. Sudah bersih. Tinggal dikaring ya. Maksudnya. Biar. Terlalu basah. Kak Seth mau masak besok ya. Sekarang ini udah terlalu malam. Cik, 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 cik. Terbesar. Ini makan siang kacat. Terus ini sambal tercaunnya. Tadi bikin. Ini dia. Kalau mau. Terdikit manis. Tambah kecap ya. Yummy. Alright. Kita tambah gorengan. Tadi Kak Seth bikin gorengan. Yummy. Langsungnya Kak Seth. Tidak gorengan. Alright guys. Makasih udah ikutin Kakak. Masak dan ramban. Dan cik, cik. God bless you. Bye-bye. Bye-bye.